Di hari ke-18 pasca penembakan Brigadir J alias Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Polri belum menetapkan satu tersangka. Beri Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigje Nadirian Jaya dimengkapkan, menjadi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Rumah Polri di Durantiga, Jakarta Selatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kadif Rumah Polri, Irjen Paul Deddy Prasetyo pada Senin 25 Juli. Deddy mengungkapkan dirinya membantah mengenai kabar bahwa pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Menurutnya kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh penyidik. Nantinya kasus ini akan diselesaikan dan dibuktikan secara ilmiah. Diberitakan sebelumnya, Polri menggelar prarekonstruksi terkait baku tembak yang berujung tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J oleh Perdana E di rumah Irjen Verisambo, Durantiga, Jakarta Selatan pada Senin 25 Juli. Adapun prarekonstruksi ini diberdasarkan laporan polisi yang disidik oleh Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, terlapor dalam kasus itu tidak lain adalah Brigadir J yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan pengancaman. Puluhan penyidik Polri tampak telah memulai melakukan prarekonstruksi sejak pukul 11 lebih 20 menit waktu Nusya Barat. Prarekonstruksi tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian Jayadi. Tak hanya Andi, prarekonstruksi dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kompas Polhengki Haryadi dan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksal AKBP Ridwan Solpanit. Adegan tembak-menembak diperagakan saat prarekonstruksi baku tembak yang berujung tewasnya Brigadir J oleh Berada E di rumah Irjen Verisambo, Durantiga, Jakarta Selatan. Demikian disampaikan oleh Direktur Tindak Pindana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian Jayadi. Adapun prarekonstruksi ini digelar secara tertutup oleh penyidik Polri. Dedi menuturkan bahwa proses pembuktian ilmiah itu dibuktikan dengan metode hingga peralatan yang digunakan dalam penyidikan. Dengan begitu kasus ini bisa menjadi terang benderang. Terima kasih telah menonton!